Intro Halo guys, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alucerita Film Untuk kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film dong hua yang berjudul Shaolin untuk part yang ke-55 Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya ya Linknya ada di deskripsi Oke, bagi kalian yang penasaran dengan filmnya, langsung saja Mimin masuk ke dalam alur cerita Shaolin Di episode terakhir kemarin, Raja Pembunuh mengatakan kalau perubahan dirinya berhubungan dengan sebuah janji kepada orang yang dicintainya yaitu Senior Bosaisi Ia menceritakan di saat ia datang ke kota pembantaian dan menerima ujian Dewa Kejahatan Namun, ada dua kejahatan di dunia ini Yaitu Dewa Asura yang bertanggung jawab atas pembunuhan Dan Dewa Raksasa yang bertanggung jawab atas niat jahat Mereka saling bermusuhan dan saling membatasi Raja Pembunuh mengira kalau ujian yang diterima adalah ujian Dewa Asura Tapi saat ujian ke-8, hatinya dikuasai oleh sebuah niat kejahatan Tubuhnya juga menjadi tubuh Raja Kelelawar Darah Sembilan Kepala Dan pada akhirnya ia berubah menjadi Raja Pembunuh yang sangat mengerikan Ia juga baru tahu menyadarinya sekarang kalau ujian ke-8 bukanlah murni ujian Dewa Asura Dewa Raksasa demi menghentikan Dewa Asura meneruskan posisinya Itu sebabnya ia meninggalkan niat jahatnya di kota pembantaian Sedangkan ia terpengaruh oleh niat jahatnya dan mulai kehilangan jati dirinya Ia juga menceritakan di saat niat jahatnya Dewa Raksasa dihilangkan dengan cahaya Dewa Laut Tang San Ia berhasil melewati ujian ke-8nya Kemudian mendapatkan pengakuan dari perang iblis Asura Sayangnya semua itu sudah sangat terlambat Tang San mulai mengerti kalau kekuatan Raja Pembunuh sebanding dengan Dauloh Dewa Laut Bahkan memiliki Palu Hautian dan kakek buyutnya yang kekuatan jiwanya mencapai level 99 yaitu Tang Chen Tang San pun langsung memberi hormat kepada kakeknya Dan mengatakan kalau dirinya adalah putra Tang Hao dari sekte Hautian Tang San juga mengeluarkan martial sol Palu Hautiannya agar kakeknya percaya Seketika kakek Tang San sangat terkejut dan senang mendengarnya Kalau Tang San adalah putra dari Tang Hao Lalu Tang San berkata kepada kakeknya Dengan adanya kakek buyutnya Seluruh dendam dan hinaan yang dipikul oleh ayahnya dan sekte Hautian selama ini Akhirnya bisa diatasi Lalu kakek buyut Tang San berkata kepada Tang San Kalau ia pernah merasakan aura Tang Hao di kota pembantaian Dan datang di jalur neraka Dan ia ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan sekte Hautiannya Tang San pun menjelaskan kalau semua itu semua dari paus dari kekaisaran Wuhun Yang sebelumnya yaitu Sian Sun Ji Paus Sian Sun Ji menyadari kalau ibunya Tang San adalah binatang jiwa seratus ribu tahun Tang San pun menceritakan semua masalah yang terjadi dengan keluarganya Beberapa waktu kemudian kakek buyut pun sangat marah dengan kekaisaran Wuhun dan Sian Dao Liu yang sangat keterlaluan Karena membuat Tang Hao berakhir seperti itu Lalu Tang San meminta kakek buyutnya untuk kembali ke sekte Hautianya Agar sektennya kembali muncul di dunia mas terjiwa Namun kakek buyut Tang San berkata sektennya bisa menjadi seperti itu Karena kesalahan dan jalannya sudah ditentukan Dan akan bertanggung jawab atas masa lalunya Ia tahu saat dirinya seusia Tang San kekuatannya masih kalah dengannya Kakek buyut Tang San pun memberikan sebuah token tertinggi sekte Hautian Dan meminta Tang San untuk memimpinya Sedangkan dirinya masih berhutang sebuah janji pada seseorang Tang San pun teringat perkataan Senior Bus Aisi Yang mengatakan kepada kakek buyutnya dan Sian Dao Liu Siapapun yang bisa menembus level seratus Maka ia akan bersama dengannya Padahal itu cara Senior Bus Aisi menyampaikan maksud hati kepadanya Namun mereka menganggapnya serius Dan bersumpah kalau mereka tidak akan kembali sebelum menjadi dewa Tang San juga tahu Kalau Sian Dao Liu dan Senior Bus Aisi sudah menerima seberkah dari senior mereka Dan mereka tidak bisa mencapai level seratus lagi Tapi kakek buyut tidak mengerti maksud hati senior saat itu Sehingga membuat mereka tidak bisa bersama begitu lama Pakai buyut Tang Chen pun pergi dan meninggalkan Tang San Lalu di saat Tang San akan pergi Helena tersadar dari pingsannya Dan ia mengira kalau Raja Pembunuh sudah dibunuh oleh Tang San Ia juga berkata kenapa Tang San tidak membunuh dirinya Tang San pun mengatakan di saat kota pembantaian Helena juga tidak menyerangnya saat ia tidak sadarkan diri Jadi kali ini sudah impas Tang San juga berkata kelak mereka hanyalah musuh Lalu Helena sangat sedih karena Tang San sama sekali tidak menganggapnya Ia pun mematahkan topeng milik Tang San yang duduk pernah bersama di dalam kota pembantaian Ia pun pergi dengan hati yang terluka Beberapa waktu kemudian Tang San dan Xia Wu menemukan bercak darah di sana Dan ia tahu kalau di sana telah terjadi pertarungan yang sangat sengit sebelumnya Dan Tang San juga tahu kalau bekas pengikisan itu mirip dengan perbuatan Daolo Hantu Dan ia ingin tahu siapa yang telah bertarung dengan Daolo Hantu tersebut Lalu Tang San mengecek dengan mata ungunya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi Seketika itu Tang San pun terkejut karena ia melihat atribut api suci milik Senior Sin Dan atribut suci itu menunjukkan kejadian di saat ia bertarung dengan Daolo Hantu Tang San pun sangat sedih karena ia datang terlambat Xia Wu pun bertanya kepada Tang San mengapa api itu bisa bertahan sampai sekarang Lalu Tang San menjelaskan kalau cincin jiwa kedelapan Senior Sin diambil dari binatang jiwa khusus Yang memiliki kemampuan ganda atribut kesucian dan api Bahkan jika hanya tersisa api kecil juga akan terus terbakar Sampai membakar semua kejahatan Dan ia tahu kalau itu semua informasi yang ditinggalkan untuk Tang San Tang San berjanji setelah hal ini berakhir ia akan membalaskan dendamnya Seketika Xia Wu teringat kalau kekasaran Buhun datang ke hutan mencari Daming dan Erming Mereka pun langsung menuju ke tempat persembunyian Daming dan Erming Tang San tahu bagaimanapun Daming dan Erming adalah yang terkuat di hutan Xing Dou Selain itu mereka juga memiliki kecerdasan yang tinggi Walaupun Bibi Dong dan yang lainnya kuat Tapi tidak mudah untuk membunuh Daming dan Erming dalam waktu yang singkat Tak selama berapa lama semua binatang jiwa disana ketakutan Karena adanya Bibi Dong dan pasukannya Yang sedang berburu Erming dan Daming Xia Wu berkata kalau dirinya tumbuh besar bersama dengan Daming dan Erming Mereka sudah seperti saudara kandungnya Tang San pun meminta Xia Wu untuk jangan khawatir Hutan besar yang alami seperti hutan Xing Dou Paling cocok untuk mengembangkan medan perak birunya Ditambah dengan kemampuan persembunyian dari piramida lautan kosmiknya Dan pasti Tang San akan baik-baik saja Lalu Tang San akan memperluas area pencarian dengan menggunakan domain perak birunya secara maksimal Tang San meminta Xia Wu untuk melindunginya Karena Tang San akan mencari keberadaan Erming dan Daming dengan domain perak birunya Di dalam pencariannya disana banyak binatang jiwa yang berlari ketakutan Dan binatang jiwa yang mati Tang San juga melihat Erming dan Daming dalam kondisi yang tidak stabil Dan orang-orang yang mengejarnya adalah Bibidong dan pasukannya Tang San dan Xia Wu pun langsung mencarinya Karena Tang San tahu kondisi Erming dan Daming sudah terluka bahkan terluka sangat parah Di perjalanannya Tang San meminta Xia Wu untuk jangan panik dan masuk ke dalam kantong harta terlebih dahulu Karena Tang San akan mencari secepatnya untuk menemukan Daming dan Erming Di sisi lain Daming ular berkepala kerbau dan Erming si kinggong raksasa Masih dalam pengejaran Bibidong dan para pasukannya Daming pun menggunakan teknik kekuatannya yaitu domain perlambat Namun domain perlambatnya hanya bisa menahan download kekasaran Buhun sebentar saja Dan mereka akan segera mengejar kembali Ia tahu kalau manusia-manusia Aulabuhun itu sangat licik Terutama dua orang yang bisa memakai teknik penyatuan Martial Saul Yaitu Dolo Hantu dan Dolo Krisan Yang bisa menghentikan waktu Jika bukan karena diserang tiba-tiba dan ditahan oleh mereka Daming juga tidak akan terluka separah itu Lalu Daming mengatakan kalau kedua Dolo itu memang menakutkan Tapi yang paling menakutkan adalah manusia wanita itu Yaitu Bibidong Karena dengan kekuatan Bibidong Meski Daming dan Erming melawan langsung Juga tidak akan bisa bertahan Seketika Daming terjatuh karena luka yang dicerita akibat serangan Bibidong Lalu ia meminta Erming untuk pergi dan jangan memperdulikan dirinya Asalkan Erming masih bisa hidup Maka akan ada kesempatan untuk membalas dendam Daming juga sudah memakai sinyal bala bantuan Dan meminta Erming untuk bergegas menemui mereka Ia juga tahu Al Bibidong ingin mendapatkan jiwa dan tulang jiwanya Dan ia lebih baik memilih untuk menghancurkan dirinya Agar tidak memberikan mereka keuntungan Namun Erming tidak menyetujuinya Selama ia masih hidup Erming tidak akan meninggalkan Daming Seketika Erming pun menggunakan domain pengendali gravitasi Untuk menyerang ke arah Bibidong dan pengikutnya Pada dolo kekesanan Wuhun pun terkejut Karena Erming dalam kondisi terluka begitu parah Namun bisa mempunyai kekuatan untuk melawan Bibidong juga tidak tinggal diam Ia langsung mengkonter serangan Erming dengan domain kematiannya Erming pun tertekan oleh domain Bibidong Bibidong tahu kalau dua monster yang diserangnya Jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan Dan mereka juga memiliki kekuatan untuk bertahan hidup Yang lebih kuat dari yang ia bayangkan juga Bibidong juga tahu dengan kekuatan sehebat itu Menunjukkan kalau jiwa dan tulang jiwa Daming dan Erming sangat berharga Begitu Bibidong mendapatkannya Ia akan memiliki keyakinan untuk mengambil langkah terakhirnya Lalu Bibidong memerintahkan kepada para dolo untuk segera membunuh Daming dan Erming Seketika dolo krisan dan dolo hantu pun langsung menyerang Daming Dengan teknik jiwa kesembilannya Para dolo yang lainnya pun ikut menyerangnya dengan teknik jiwanya masing-masing Dan membuat Daming terluka parah Namun Erming tidak terima dengan semua itu Ia langsung mengeluarkan teknik jiwanya dan langsung mengkontor para dolo kekesaran Wuhun Dan membuat mereka terpental dan terluka oleh Erming Di saat bersamaan Tang San tahu kalau gempa besar itu karena keterampilan jiwa Dan kemungkinan itu adalah keserangan balik menjelang kematian Daming dan Erming Dan Tang San sangat terkejut karena kekuatan jiwa Daming dan Erming berkurang dalam sekejap Lalu serangan Erming menepaskan salah satu title dolo pasukan Bibidong Bibidong juga merasa heran dengan Daming dan Erming Menjelang kematiannya tapi bisa menyerangnya Bahkan bisa membuat kekaisaran Wuhun kehilangan seorang title dolo Bibidong tahu kalau kedua monster itu sudah keracunan parah olehnya Semakin mereka menyerang balik maka semakin cepat racunnya akan bereaksi Jadi Bibidong meminta mengurangi kecepatan pengejaran Dan berhati-hati dengan serangan baliknya Karena ia harus mendapatkan dua cincin jiwa Daming dan Erming Para dolo kekesaran Wuhun pun mencari kembali Daming dan Erming yang berhasil kabur Di sisi lain Tang San masih terus menerus mencari keberadaan Daming dan Erming Ia juga tahu kalau kekuatan Bibidong mungkin sudah tidak kalah dari senior boss IC di level 99 Tang San masih ragu apa ia sanggup untuk menyelamatkan Daming dan Erming dengan kekuatan saat ini Ia juga tahu kalau kekuatan jiwanya yang berada di level 85 sudah bisa melawan title dolo biasa Tapi tidak dengan Bibidong yang kemampuannya sudah melebihi title dolo biasa Entah itu level kekuatan jiwa maupun cincin jiwa atau tulang jiwa Dan Tang San tidak bisa menang darinya Hanya Trisula Dewa Laut itu yang merupakan senjata dewa sejati Hanya saja meski itu adalah senjata dewa ia belum bisa mengerahkan kekuatan penuhnya sekarang Pedang milik kakek buyutnya juga tidak kalah dari senjata dewa Trisula Dewa Laut Tapi sayangnya kakek buyutnya sudah pergi jauh Dan Tang San tidak mempunyai pilihan selain untuk menyelamatkan Daming dan Erming Dan dari dalam hutan Daming dan Erming Mereka berhasil kabur namun mereka terluka parah karena terkena racun Bibidong Tak selang berapa lama Bibidong dan pasukannya berhasil mengepung mereka kembali Lalu Bibidong berkata kepada kedua monster itu untuk menyerah saja dan menjadi jiwa dan tulang jiwanya Lalu bagaimana keseruannya Mimin akan bahas di episode mendatang ya Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton